Intro Sahabat Oikumene jumpa kembali dalam program Kristen Dalam Berita bersama saya Santiani Manurung Persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang disingkat PGI menyambut baik gagasan koreksi sistem bernegara yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berkaitan dengan gagasan penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa Hal itu disampaikan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom saat menerima Ketua DPDRI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti dan sejumlah anggota DPDRI di Geraha Aikumene, Kawasan Salembah, Jakarta pada selasa 12 September 2023 Ketua DPDRI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti memaparkan berdasarkan kajian Komisi Konstitusi Bentukan MPR pada tahun 2002 disimpulkan bahwa amendemen konstitusi pada tahun 1999-2002 dilakukan tanpa naskah akademik dan inkonsistensi dari segi teori antara satu dengan yang lainnya Karena itu, Lanyala menilai pentingnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk kemudian dilanjutkan penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui amendemen dengan teknis adendum Lanyala menilai ada tiga langkah dalam upaya tersebut Pertama, semua komponen bangsa harus membangun kesadaran kolektif bangsa ini bahwa bangsa Indonesia punya pekerjaan besar bahkan lebih besar dari sekadar koalisi pencapresan yaitu membangun cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama dan hal tersebut hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara ini dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan mampu memberikan rasa keadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa tutur Lanyala karena itu Lanyala menegaskan diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan yang penuh ketidakpastian Lanyala menuturkan sebuah sistem yang mampu mewadah atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat Langkah kedua Lanyala mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mendorong MPR dan semua lembaga negara serta institusi TNI dan Polri termasuk organisasi-organisasi masyarakat serta keagamaan termasuk partai politik untuk bersama-sama membangun konsensus nasional untuk mewujudkan hal tersebut sehingga atas dorongan tersebut kami yang sekarang berada di Senayan bersepakat untuk menggelar sidang MPR dengan agenda tunggal yaitu mengembalikan konstitusi Indonesia sesuai naskah 18 Agustus 1945 untuk kemudian kita lakukan aman demen melalui teknik adendum tutur Lanyala Lanyala menegaskan ketika kedua tahapan tersebut dapat dicapai maka pada saat itulah bangsa di tengah menyongsong masa depan yang merdeka berdaulat adil dan makmur serta Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterliban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial menanggapi hal tersebut Pendeta Gomar Gulto menyampaikan bahwa bangsa ini harus kembali kepada nilai-nilai yang sesuai dengan keberagaman bangsa yang majemuk yaitu Pancasila untuk itu memang kita harus kembali ke undang-undang dasar 1945 adapun kekurangannya kita sempurnakan dengan cara yang benar sehingga tidak mengulang praktek kesalahan di masa lalu sehingga kami sependapat dengan tawaran untuk menyempurnakan itu demikian pernyataan Pendeta Gomar Gulto ia pun menyinggung pentingnya kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat melalui lembaga yang dapat secara utuh dihuni oleh seluruh komponen bangsa termasuk dari kelompok non-peserta pemilu tentunya agar mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan sila keempat Pancasila yang terpenting adalah kita kembali ke undang-undang dasar 1945 naskah asli untuk selanjutnya di adendum tutur Pendeta Gulto Pendeta Gomar Gulto menyampaikan bahwa dari diskusi mendalam di internal organisasinya juga sejalan dengan yang disampaikan Ketua DPDRI mengenai perlunya menghidupkan kembali utusan daerah, utusan golongan, dan GBHN Pendeta Gulto menyatakan kami sadar betapa makin mahalnya harga demokrasi di Republik ini jadi dari pertemuan ini saya kira dari uraian-uraian yang disampaikan kita memiliki banyak kesamaan pandangan mudah-mudahan dari pertemuan ini kami bisa seiring langkah setelah mendapatkan gambaran semakin utuh Pendeta Arlianus Larosa dalam pertemuan tersebut meminta konfirmasi atau penegasan dari Ketua DPDRI bahwa ketika nanti disepakati kembali pada undang-undang dasar 1945 pada saat yang sama akan dilakukan penetapan adendum sebab menurut Ketua PGW DKI Jakarta ini penetapan kembali pada undang-undang dasar 1945 merupakan kemunduran kalau tidak disertai dengan hal-hal yang baik yang sudah ada dalam undang-undang dasar 1945 yang dipakai sekarang ini seperti pembatasan masa jabatan presiden 2 periode dan perspektif hak asasi manusia merespons hal ini Ketua DPDRI yang dilengkapi oleh staff ahlinya memastikan bahwa pada saat penetapan kembali pada undang-undang dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 akan ditetapkan juga adendum pada kesempatan itu Ketua DPDRI didampingi anggota DPDRI asal Lampung Bustami Zainuddin anggota asal Kalimantan Selatan Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahashim staff khusus Ketua DPDRI Togar M. Nero dan Kabi Rosetpim Sanheri Futagaul turut mendampingi ekonom politik Isanuddin Nursi Pegiat Konstitusi Dr. Zulkifli S. Ekome sementara dari PGI hadir diantaranya Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom Sekretaris Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi Wakil Sekretaris Umum PGI Pendeta Kriske Anki Gosal Wakil Bendahara PGI Ari Moningka turut hadir pimpinan sinoda anggota PGI wilayah diantaranya Pendeta Arlianus Larosa Bereta Bini Halim Pendeta Anita Malonda dan sejumlah pengurus lainnya Demikian Kristen Dalam Berita dari YKB GKI TV untuk gereja-gereja di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!